Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi Ulas Barang ala Arir Outdoor Video kali ini aku di Taiwan akan mengulas salah satu tenda Ini yang udah ada di samping aku yaitu tenda Daulagiri Vertu X5 Oke, seperti apa video lebih lengkapnya? Ikuti terus sampai selesai Nah teman-teman kalau misalnya kita beli tenda Daulagiri Vertu ini Teman-teman akan dapat satu paket di tas ini Nah ini karena udah aku pasang juga Jadi aku kasih taunya secara singkat aja ya Ini kebetulan juga udah ada di dalamnya ini Jadi yang pertama teman-teman akan mendapatkan satu inner tenda Lalu satu outer tenda Dan ada bonus juga festival floor atau footprint untuk bagian teras Lalu ini juga udah dilengkapi dengan frame aluminium alloy Dengan diameter 8,5 mm Dia tuh warnanya beda-beda gitu teman-teman Nanti akan lebih jelas lagi ya Terus ada juga pasaknya ada alloy juga Bentuknya y-stick Ada 20 picis Lalu ada tali Ada 8 picis Dengan reflektif Kayak gini Dan ada gailannya juga Dan udah dapet pocketnya ya Tadi si sarung ini Sama sarung untuk frame Dan sarung untuk pasak Gitu teman-teman Sebenarnya untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa lihat aja di video Cara memasang tenda Daulagiri Vertu X5 ini Tenda Daulagiri Vertu X5 ini Teman-teman kapasitasnya 4-5 orang dewasa Dia punya dua warna Ada warna biru Seperti yang terpasang Dan ada juga satu lagi warna abu Ini kita akan bahas dulu ukurannya ya Ukuran dari bagian tengah ke belakang Itu 235 cm Lalu ada bagian tengah ini Ini 80 cm Dan festivalnya atau teras itu 120 cm Untuk lebarnya sendiri Dari ujung sini ke ujung sana Itu 240 cm Lanjut kita akan bahas juga beratnya nih Beratnya untuk kapasitas 4-5 orang Ini adalah 4,5 kg Kita lanjut bahas Tentang bahannya dari tenda ini Yang pertama untuk bahan luar nih teman-teman Bahan luarnya ini Kalau teman-teman lihat lebih detail lagi Ini menggunakan 210T polyester ripstop Bisa dilihat ya ada bentuk kayak kotak-kotak Motifnya kotak-kotak ini Ini adalah ripstopnya teman-teman Tentunya bahan ripstop ini lebih bagus Daripada yang polyester biasa Karena dia tidak mudah sobek ya Dan tidak mudah memuai juga Lalu Ini kita lihat dari framenya Tadi juga udah aku bilang Framenya ini adalah frame aloy Jadi pasti lebih ringan dan lebih kokoh juga Gak gampang patah juga teman-teman ya Dia ini ada tiga set Yang pertama ini warna biru Sesuai dengan list yang ada di ujung Untuk kita masukin framenya Ini warna biru Terus yang disini Warna hitam Terlihat seperti frame fiber Tapi ini sebenarnya aloy ya teman-teman Lalu yang satu lagi Ini orange Nah ini juga framenya orange Ini emang untuk memudahkan banget Karena udah didesain Biar bentuknya sesuai Dengan Yang harusnya gitu Ini tadi ukurannya 8,5 mm Lalu pasaknya Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya Pasaknya Pasaknya itu Bentuknya tuh Y Ini kita coba buka aja satu ya Nah Bentuknya kayak gini Y Stik gitu Bisa dilihat kan Nah ini tuh juga Sebenarnya bisa jadi lebih kokoh Dan juga gak gampang bengkok Atau gak gampang patah juga Yang pasti kelihatan ya Karena ini warnanya terang Karena biasanya Kalau yang besi Kayak biasa gitu Suka ketinggalan gitu kan Suka gak kelihatan Cuman emang kalau misalnya naroknya Pas kita pasanginnya Jangan lupa pasanginnya Berlawanan dengan arah tendanya ya Oke Tuh tadi pasaknya Pasaknya Udah aloi Terus ini Sekarang kita bahas si talinya Ini ada tali Talinya ini udah ada guyline-nya juga Si stoppernya Jadi kita bisa Atur untuk Mau kita kencengin kah Nih Atau mau kita Kendorin gitu kan Bisa menyesuaikan aja Ini kebetulan udah dipasangin juga Ada Berapa ya Satu Dua Tiga Di sisi sana Tiga juga Enam Di depan dua Delapan Dan satu Di belakang Jadi ada sembilan Ada apa lagi di bagian luar Oh ini Di sini ada Tulisan Dan logo Dari Daulagiri Terus ada nama serisnya Vertu X5 Tapi emang di depannya itu Nggak ada Tulisan ini ya Biasanya kan ada keterangannya ya Kayak PU-nya berapa Nah PU-nya Ini juga hampir kelupaan PU-nya 3000 mm Dan dia juga mengklaim Kalau Dari Daulagiri ini Sudah Dikasih Ketahanan untuk Matahari ya Jadi ada Lapisan UPF 50 plus Itu Lalu ini kita lihat Sebenernya Ada Beberapa ventilasi udara Teman-teman Ini di bagian depan Ada satu Satu Terus juga di bagian samping sana Kita cek Apakah dia ada juga Sini Ada juga ya Teman-teman Tuh Dan Ini juga yang menarik Ini ada tambahan Ruang gitu Dan ini Dia bentuknya Bahannya Ada jaringnya Mungkin bisa kelihatan ya Kelihatan nggak Jadi ini ada Mes atau jaring Jadi Kalau misalnya kita masak-masak Itu di bagian depan Si Sirkulasi udaranya itu Udah bagus Itu teman-teman Sama Ada satu lagi Di bagian belakang Untuk ventilasi Udaranya Nah Gitu Bayangin Ada berapa tadi Satu Dua Tiga Ada empat Berarti Ada empat sirkulasi udara Yang tentunya Ini bagus banget Untuk mengurangi Kondensasi Dari si tenda ini Kalau kita pakai Ya Oke Bagian luarnya juga nih Kuseng aja Udah pakaiin Dua tracking pole Jadi Biasanya Kalau misalnya Kita nggak pakaiin Itu kan Yaudah Kita tutup aja Atau kita gulung ya Cuman biar Dapat sirkulasi yang lebih baik lagi Ini enaknya Dikain Teman-teman Ini gampang banget Tinggal kalian tambahin aja Tali Terus nanti Kita tambahin tracking pole Oke itu bagian luarnya Sekarang kita akan coba bagian dalam Ini yang pertama nih Kita ngomongin Pintu ya Ini aku masuk dari pintu bagian depan Lanjut nih teman-teman Ada dua pintu lagi Yang pertama ini nih Udah terbuka Pintu di samping kanan Lalu ada juga pintu di samping kiri Hai Ini udah bisa kita lipat aja Kita lipat-lipat-lipat Nah udah tersedia Ininya nih Clipnya Jadi deh Ini Karena aku masih ada di bagian luar Bisa teman-teman lihat ya Disini udah ada Footprint Yang bisa dilipat sebenarnya Ini footprintnya juga menarik Karena dia bentuknya tuh kayak kolam gitu Ini ada jarak sekitar Satu telapak tangan Jadi kalau misalnya ada tempias air atau apa tuh Dia gak akan masuk gitu Teman-teman ke bagian dalam Ini kalau kita lipat ya Coba kita lipat Soalnya kan bisa aja Ada yang gak mau pakai Si floor-nya ini Kita lepas dulu Kaitan-kaitannya Kita lepas Teras Emang kalau Daulah giri Kayak yang seris Terra Pro Kemarin juga kan udah ada ya Si Footprint untuk di bagian teras Cuma emang dia tuh gak ngasih Footprint bagian dalam teman-teman Gak ngasih footprint utama Coba kalau ada footprint utamanya ya Makin mantep ya Tapi segini juga udah mantep sih Oke Ini kita coba untuk lipat Masih ada yang belum kecabut Teman-teman Lipat 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 Udah tinggal kita lipat Lipat Dan Udah deh Tinggal kayak gini aja Tapi kalau saran aku Mendingan dipakai sih Kan sayangnya udah dikasih fasilitas Masih gak dipakai Oke Sebelum aku masuk ke bagian dalam Teman-teman Nih bisa kelihatan ya Ini ada jarak sekitar Satu Jengkal Sejauh ini dari tenda-tenda yang Pernah aku lihat Kayaknya ini termasuk Salah satu yang jarak antara Otter tenda Dengan tendanya Paling Jauh Nah ini tuh juga Bagus teman-teman ya Biar apa Biar Kalau misalnya ada Hujan Atau ada Angin dan hujan Yang bareng gitu ya Dia tuh gak akan nempel nih Bagian otter ke inernya Jadi gak akan ada Rembes-rebesan Kayak gitu Ini sangat Bagus Tuh Ya Oke Bisa dilihat juga nih teman-teman Udah ada sim sealnya Di setiap salah-salah jahitan Ini salah satu yang harus kita perhatikan juga Kalau cari tenda Atau mau beli tenda ya Tuh Kelihatan gak sih Ada yang bening-beningnya gitu loh Nih Tuh Tuh Ini ada beningnya juga Ini juga ada bagian bening-beningnya Ini tuh berfungsi Si sim seal ini Biar kalau misalnya hujan Gak ada rembes-rembes Dari salah-salah jahitan Agus Oke Kita buka Pintunya Disini ada nama seriesnya Lola giri Vertu Terus kita masuk Nah Dari pintunya Ini ada dua teman-teman Ada dua bahannya Yang pertama Ini ada bahan jaring aja Nah Kalau misalnya teman-teman mau camping Tapi pengen ada angin Cuman kita mau menghindari kan ada Serangga-serangga gitu Kita tinggal pakai kayak gini aja Nah kalau misalnya udah malem gitu ya Dingin Ya kita tutup aja juga semuanya Nah Gitu teman-teman Tapi Kalau emang mau kita buka semuanya Itu juga bisa Tinggal kita rapihin Tapi Kita lipat-lipat aja Kita Yang bagus ya Lipat-lipatnya Kalau bisa mah yang rapi gitu Ini aku lipatnya ke dalam Terus disini ada pengaitnya Tinggal kita cantolin aja Nah Sebenernya mudah kok Tuh Satu lagi juga Tinggal kita Cantolin juga Oke Kayak gini Kalau pintu inernya Cuman ada satu ya Enggak ada Nah ini tuh tingginya Teman-teman 130 cm Jadi Bisa lah kita sampai Untuk kayak gini nih Tapi kita gak bisa berdiri Tuh Segini doang Kepaling kita bisa Segini aja Untuk Bahan si Inernya Ini tuh 190T polyester Banyaknya adalah polyester Emang hampir Kayak hampir 90% ini polyester Cuman di bagian sini nih Sedikit banget Ini ada bagian jaring Jadi udah pasti anget banget Kalau kita Tidur Di tenda ini Soalnya ini jaring Karena ada Tembusan Langsung ke Ventilasi udara Teman-teman Yang untuk di bagian belakang Tuh Ya kan Kelihatan kan Lalu Ini Ada hook Untuk kita menyimpan Lampu tenda Ada satu Dan Oh di bagian luar juga ada Satu lagi loh teman-teman Nih Aku lupa kasih liat Tuh Bisa keliatan gak Nah ini ada dua ya Mantap nih Daulah jiri Tetap mempertahankan Karena itu terbaru juga ya Ada bagian luar juga Terus Ada kantung teman-teman Tapi emang Biasanya kan ada kantung disini ya Ini gak ada nih Sayang banget sih Karena emang dia gak ada Cantolan ke frame gitu Ke atas Jadi dia Atasannya polosan aja Cuman di bagian dalemnya ada Lumayan banyak sih kantungnya Yang pertama ini Ada satu di bagian kanan Lalu Satu di bagian kiri Kemudian di Bagian depan sini Teman-teman tuh liat Ada satu yang Ukurannya lebih besar Daripada yang di samping Dan di sebelah sini juga Ada Nih Kantungnya Untuk bahan dari Si bagian bawah Atau floornya ini Termasuk juga footprintnya Sama teman-teman Itu 250D Oxford Jadi dia sudah Oxford ya PU nya juga sama 3000mm Oke Apalagi ya Yang perlu dibahas di bagian dalam Sepertinya sudah teman-teman Sebenarnya kalau kita bandingin Dengan seri Fair 2 yang sebelumnya Tenda ini Punya bahan Yang udah lebih oke Karena kalau yang sebelumnya tuh Bahan outernya masih 190T Kalau yang ini udah 210T Terus juga untuk Si frame-nya Dia frame-nya sekarang Udah 8,5 Otomatis Lebih kokoh juga Karena lebih besar Yang sebelumnya tuh Masih 7,9 Lalu Pasaknya juga jumlahnya Lebih banyak Jadi bisa bantu banget Kalau misalnya kita Mau pasang kayak tadi tuh Tracking pole di bagian depan Dan Untuk bagian festivalnya Kalau yang seri sekarang ini Fair 2 X 5 ini Udah bentuknya kayak Bentuk kolam tadi Yang udah pasti lebih oke Itu sih teman-teman Kalau menurut aku Tenda ini Sangat Cocok Untuk teman-teman beli Karena Ini tuh Ringan 4,5 kg Tapi Dia udah Seluas ini Ya teman-teman Dia juga sudah double layer Pintunya juga ada banyak Sirkulasi udaranya juga Ada banyak 1,2,3,4 Dan juga Dia Sudah Dikasih ini Footprint Untuk di bagian terasnya ya Walaupun Emang kekurangannya Kayak yang tadi Dia memang belum dapet Untuk footprint Bagian intinya Atau bagian Yang Innernya Terus di bagian atasnya Biasanya kan kita Buat naro-naro ya Ada tambahan-tambahannya Ini gak ada Tapi ada Gantungan lampu tendanya Jadinya di ujung Itu aja sih Kayaknya Kalau Yang lainnya udah Oke Nah Kalau teman-teman Mau beli tenda ini Bisa langsung aja Ke Rear outdoor Cekampek Rear outdoor Tarawang Atau Rear outdoor Sedang Purwakarta Kalau misalnya jauh Bisa juga teman-teman Lewat online Ya Itu ada Linknya di deskripsi Langsung aja Di cek Di situ ya Oke Kalau gitu Aku Dita Yawana pamit Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai Teman-teman Kalau misalnya ada saran-saran Boleh langsung aja Di kolom komentar Kalau suka Jangan lupa tinggalkan Like-nya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rear outdoor Temannya Petualam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax